Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Birog Gaming dan ya di video kali ini guys gue bakal coba untuk mereview baris earth pack lagi dan ya disini gue bakal coba untuk mereview texture pack youtuber minecraft Indonesia yaitu texture pack stressman ya ini texture pack yang dipakai dia ya dipakai dia dulu harus main survival dia di wordnya dan ya tapi disini bedanya versi sebelumnya kalau dulu versi sebelumnya yang 1,20 itu gak ada javage atau gak ada GUI nya dan sekarang gue tambahkan GUI dan ya kita langsung cek aja gimana texture packnya dan ya masuk lagi ke video ya tanpa bahasa versi lagi let's go oke jadi disini seperti kata gue tadi teksturnya udah tambah GUI dan ini java GUI ya bisa dibilang dan oke jadi ya kita langsung mulai aja jadi yang seperti biasa untuk bagian kayu nya dulu untuk bagian kayu nya sendiri ya tampilannya seperti ini ya sudah kita menggunakan tekstur lama tekstur trashman dengan tekstur paku-pakunya gitu kan lalu juga disini juga kita punya bagian kayu-kayu fence trapdoor dan juga ada pressure plate tampilannya seperti ini cuy kurang lebih dan ya oke selanjutnya disini juga kita punya bagian sapling ada bagian doors ada bagian stage gitu kan ada button nah tampilannya kayak begini cuy untuk mereka semuanya dan ya oke selanjutnya di sini juga kita punya bagian ini concrete powder lalu juga disini ada eh sorry concrete ya kayak block concrete nggak ada powdernya ini udah jadi concrete block eh lalu juga disini ada bagian glass nantuk glasen tampilannya kayak gini cuy ya dan oke kurang lebih seperti ini untuk bles-blesnya dan ya selanjutnya untuk bagian 1,17 dan 14 update kfn cleft ini tampilannya seperti ini kayak last cave block terus juga ada great stone block lalu juga ada amethyst block dan sebagainya oke dan ya terus disini juga kita punya bagian tooth dan calcite block lalu juga ada 1.19 block update lalu frog light block lalu juga ada deep down city update yaitu beberapa skull block dan deepslate deepslate baru lalu juga disini ada bagian mudblok mudblok dan juga mangrove leaf mantap banget dan ya selanjutnya disini juga kitabnya bagian wool untuk woolnya seperti ini untuk concrete powder seperti ini cuy kurang lebih dan ya untuk bagian bednya itu tampilannya seperti ini alis kasurnya ya kasur dari Minecraft tampilannya seperti ini dan ya untuk binet seperti ini jack o'lantern curve pumpkin terus ada gravel deepslate blackstone and desert diorite granite lalu juga desain debris ada ore ore nether seperti gold nether ore, quartz nether ore, copper ore, coal ore, emerald ore, redstone ore, lapis ore, diamond ore, gold ore, dan iron ore dan ya mereka semua sudah terubah dan mengikuti update nya juga pasti dan oke selanjutnya bagian masih kepesan seperti ini cobblestone nya seperti ini dan ya untuk bagian crying obsidian dan obsidian seperti ini untuk bagian bedrock, soft sun nya seperti ini nether, magma block, enstone, chorus fruit, ada soft soil, basalt block, tampilannya kayak begini snow block, packet ice, blue ice block, brick block, nether brick block, dan juga ada stone block, purpur, dan purpur pilar block cuy ya dan ya kurang lebih seperti ini tampilannya cuy dan oke untuk bagian clay blocknya seperti ini tampilannya terus ada smooth stone block, ada dry top block, ada sandstone dan red sandstone block, ada juga red nether brick dan nether brick ada bone block, hay bell, honeycomb, honey block, slime block, prisoner rim, prisoner rim block, quartz block ya pokoknya ada quartz quartz block lah ya terus juga ada raw gold block, raw copper block, dan raw iron block cuy ya dan ya oke selanjutnya untuk bagian armor nya untuk armor nya sendiri ini tuh sudah terubah seperti ini kurang lebih dan ya sebenernya disini gue sekali lagi cuma pengen ngecek update nya itu sebenernya dari java, dari gui nya java ge nya cuman disini tetep ya seperti biasa gue revide ulang supaya gue bisa tau apakah ada bug atau enggak ya dan ya untuk sword sword nya seperti ini kurang lebih dan ya kurang lebih seperti ini cuy dan oke terus juga disini ada bagian shulker box dan juga ada kepala kepala mob dan juga kepala player itu tampilannya seperti ini lalu ada stone dust, ada juga copper copper block gitu kan lalu ada copper cut block seperti ini kurang lebih lalu juga ya next akhirnya kita masuk ke furniture untuk furniture dan gg nya untuk beacon seperti ini untuk bagian scaffold seperti ini and portal terus ada stone cutter seperti ini, loom nya seperti ini lalu juga disini ada dropper dan dispenser nya seperti ini cuy ya dan ya kurang lebih kayak gini guys ya untuk furniture furniture nya untuk chest nya juga seperti ini kurang lebih dan juga ada apa namanya enchanting table, tampilannya seperti ini lalu juga disini ada bagian tools seperti trident, elytra, bow, shield, crossbow, totem of andaing, turtle shell terus ada teleskop, ada juga beberapa furniture lain seperti loom nya ada stone block lalu juga disini ada bagian browing stand, ada anvil lalu juga disini ada smoker ya seperti ini dan oke terus juga disini ada bagian blast furnace dan juga furnace biasa cuy ya dan ya kurang lebih kayak begini cuy oke dan ya selanjutnya ada bagian tools seperti hole nya seperti ini shovel nya seperti ini, bagian pickaxe seperti ini dan bagian X nya seperti ini cuy dan oke terus juga disini ada bagian smiting table nya seperti ini lalu juga disini ada bagian kartografi dan juga crafting table nya pastinya sudah terubah seperti ini cuy ya dan oke nah ini dia lalu juga kita bakal coba ubah ke game mode survival seperti biasa dan oke gue bakal coba ke game mode survival dulu sebentar oke oke untuk game mode survival nya seperti ini armor nya health bar dan hunger bar seperti ini tampilannya untuk crafting table nya seperti ini tampilannya oh my god ini kayaknya berterubah please lah ya ntar lah gue ubah cuy ya ntar gue cek lagi guys ini sepertinya ada salen teknis ya arno kayaknya dari file book nya gue masih pake yang lama dan udah lain ntar gue cek lagi cuy ya santai bug di bagian inventory kalau misalnya gak bisa defix ya mohon maaf guys mungkin ini yang bisa gue pake cuy ya jadi sorry sorry ya oke oke guys ya oke jadi bug pertama ada pada bagian bagian book nya itu dan oke lah ya dan ini aku nanti seperti ini untuk guinya ini juga guinya seperti ini dan alright dan oke kita langsung aja lanjut ke bagian 1,20 dan oke untuk 1,20 nya sendiri ini tampilannya seperti ini untuk bagian cherry block nya seperti ini cuy lalu juga untuk bagian cherry boot nya seperti ini untuk bagian ini seperti ini ya apa namanya untuk bagian cherry tree lalu juga disini ada bagian bambu block nya seperti ini cuy dan ya seperti ini terus juga ada bambu rough ya kan terus juga ada pot dekor itu dengan scrap scrap dan juga siniver egg lalu juga disini ada bagian picture plant dan touch flower lalu juga bagian chisel buksa seperti ini cuy dan ya video terakhir untuk bagian armo tree nya seperti ini tampilannya cuy dan ya ini udah cukup keren dan oke okelah teman-teman mungkin segini dulu untuk episode kali ini gini gimana menurut kalian tekstur pack kali ini ya ini ada tekstur pack tekstur stress man yang dipakai stress man tapi disini ditambahkan dengan UI nya cuy dan ya intinya kalau misalnya kalian mau download silahkan cek link deskripsi dan ya mudah-mudahan udah gak ada bug lagi kalau misalnya kalian bisa menemukan bug silahkan terus kolom komentar insya Allah kalau misalnya gua emang sempet dan bisa baca itu maksudnya tuh gimana ya maksudnya tuh sempet nge fix bug nya ntar gua fix insya Allah cuy dan ya intinya kalian terus kolom komentar dan bug yang tadi yaitu bagian inventory ebook ebook anjir inventory book nya ya bagian resep book itu nanti gua bakal coba fix dan ya nanti kita cek aja gimana hasilnya dan iya mungkin segini download episode kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa tinggal like share dan subscribe nya sekali lagi link download nya gua kasih di deskripsi video kalau misalnya kalian punya saran tekstur pack youtuber siapa lagi atau tekstur pack apa lagi yang bisa kita review silahkan tulis kolom komentar cuy nanti yang menarik dan yang bagus-bagus nanti gua bakal pilih atau juga mungkin semua review atau saran dari kalian bakal gua pilih cuy jadi ya kita lihat nanti gimana hoki nya waduh lah ya enggak juga sih biasanya aku pilih semua cuman ya tergantung emang ya begitulah ya intinya tuh bisa enggak bisanya gua gitu lah intinya begitu cuy dan ya segini dulu dan kita akan menjauh lagi di video-video selesai and goodbye